Ya mungkin ini oknum ya, oknum yang akhirnya menyelenehkan bahwa bilang kalau misalkan Iki di-cancel terus lininya sebenarnya gak mau manggung karena tau Iki-nya di-cancel, enggak sebenarnya itu sebenarnya memang kita dua-duanya di-cancel karena mereka belum bisa tanggung jawab akan sesuatu hal yang harus mereka bayaraskan, itu perihal pembayaran. Dion Raharja dan sang istri Nindi Prisilia geram lantaran mahalini Raharja adiknya di fitnah tanpa dasar yang kuat. Tak hanya kedua kakak mahalini, mahalini pun ikut naik pitam. Meski begitu, Rizky Febian mencoba mengurainya dengan kepala dingin bahwa hal tersebut tak perlu diperpanjang. Jadikan saja pelajaran dan ambil hikmah dari peristiwa tersebut. Adapun hal ini bermula ketika mahalini dan Rizky Febian dijadwalkan manggung di sinergifest di pantai Pandawa Bali pada 23 Oktober malam kemarin. Berhubung pihak penyelenggara tak mampu membayar hak ikilini sesuai kesepakatan, padahal mereka sudah tiba pada siang harinya di Bali dari Surabaya tempat manggung sebelumnya. Akibat hal tersebut, baik dari pihak Rizky Febian maupun mahalini menyampaikan permohonan maaf atas kekecewaan seluruh penggemarnya yang sudah stay di depan panggung termasuk nenek mahalini sudah menunggu di area konser, ikut kecewa pada pihak panitia festival. Namun disayangkan, ada oknum yang mengklaim ikilini tak jadi manggung dikarenakan belum tiba dari Bali. Padahal acara sudah dimulai. Sekalipun sebenarnya ikilini sudah tiba di Bali sejak siang hari, bahkan saking semangatnya mereka, keduanya beserta para kru mengambil hotel tak jauh dari tempat konser berlangsung. Bahwa kita itu cancel karena apa, sampai akhirnya kita dapat info bahwa dari pihak mereka di stage itu bilang bahwa entah ini aku takut salah atau apa ya koreksi aku kalau ada yang tahu di sini, kalau mereka bilang bahwa di tempat acara ikilini itu belum sampai atau belum datang atau entah gimana. Yang paling memiriskan lagi pada pagi tadi, mahalini di fitnah habis-habisan. Lantaran ada oknum yang mengklaim, jika sebenarnya untuk manggung mahalini dan Rizky Febian, panitia hanya menyanggupi atau pembayarannya hanya cukup untuk mahalini. Rizky Febian anggarannya tidak cukup. Itulah kenapa saat Rizky Febian ikut meng-cancel konsernya, mahalini pun ikut membatalkan. Padahal tidak ada statement dari mahalini mengatakan hal demikian. Kata kakak ipar mahalini ke nindi, jika memang benar keklinik melakukan hal itu, kenapa pihak penyelenggara tidak menuntut rugi mahalini? Karena otomatis sudah menerima uang alias tak profesional kerja, sekalipun itu hanya bersifat opini tanpa bukti yang paling. Pihak mahalini sebenarnya bisa saja menuntut balik pada oknum tersebut, karena sudah memberikan informasi yang bisa mencemarkan nama baiknya, sebagai musisi muda yang lagi naik down saat ini. Namun hal itu tak dilakukan, karena Geklini yakin publik paling tahu, apalagi saat ini adalah era digital. Semua pada tahu siapa yang salah dan mana yang benar. Bahkan siapa yang berbohong sebenarnya. Tanpa panjang lebar, berikut klarifikasi lengkap Rizky Febien menyikapi hal tersebut. Sesaat sebelum bertolak ke Jakarta, pada pukul 13.39 menit bersama mahalini, dan ikut diantar langsung ke bandara oleh Pak Igedeh Suraharja, ayat tercinta mahalini. Calum bapak kesayangan, beli iki. Dari manajer kita masing-masing bilang, yaudah tahan dulu karena mereka belum menyanggupi, membereskan tanggung jawab mereka. Sampai akhirnya kita dapat kabar bahwa, yaudah kita berdua gak bisa manggung gitu. Cuman kan kita gak bisa mengabari semua orang yang ada di sana, bahwa kita itu cancel karena apa. Sampai akhirnya kita dapat info bahwa dari pihak mereka di stage itu bilang bahwa, entah ini aku takut salah atau apa ya koreksi aku, kalau ada yang tahu di sini, kalau mereka bilang bahwa di tempat acara, di kil ini itu belum sampai atau belum datang atau entah gimana. Sedangkan kita sudah tahu keadaannya kalau kita di cancel. Kalau kita gak bisa manggung. Sampai akhirnya, yaudah lah. Sampai akhirnya nyebar luas lah beritanya, sampai akhirnya di TikTok juga ada beberapa FYP, dan sampai akhirnya banyak-banyak yang mengirimkan juga. Akhirnya, ya mungkin ini Oknum ya. Oknum yang akhirnya menyelenehkan bahwa bilang kalau misalkan Iki di cancel, terus lininya sebenarnya gak mau manggung karena tahu Iki-nya di cancel. Enggak, sebenarnya itu sebenarnya memang kita dua-duanya di cancel, karena mereka belum bisa tanggung jawab akan sesuatu hal yang harus mereka bayaskan, itu perihal pembayaran. Sebenarnya kenapa aku juga ngobrol kayak gini, ini sebenarnya lebih biar ini juga bisa jadi pelajaran gitu ya, buat ke depannya, mungkin pihak-pihak acara lebih bisa diperhitungkan, lebih bisa dipertanggung jawabkan, karena yang ditakutkan adalah ya gitu ya, banyak Oknum di luar sana yang akhirnya menyembung-nyembungkan, terus akhirnya ditakutkan jadi pandangan orang-orang terhadap kita sebagai talentnya, berpikiran seperti apa. Mungkin di sini ada yang nanya, kenapa gak main aja dulu baru diberesin gitu, karena sebelumnya yang udah-udah aku sempat manggung dan melakukan hal yang seperti itu, yang ada malah uangnya dibawa kabur atau gak tidak dilunasin, akhirnya tidak ada tanggung jawab kelanjutannya lagi, nah itu kan kita mempunyai keteragumaan yang ditakutkan malah berlanjut gitu, dan nantinya malah kebiasaan seperti itu gitu, sampai akhirnya ya itu balik lagi karena kan keprofesionalitasan gitu. Gitu guys, jadi biar pada tahu, jadi di sini aku mau ngejelasin bahwa Iki Lini bukan tidak mau manggung, bahkan kita sesemangat itu, bahkan Lini pun sampai video call-an sama Mylins, karena dadong neneknya, tantenya, bibinya datang ke sana, beli tiket bahkan di sana gitu, yang akhirnya mereka yang, bahkan kita diceritakan situasi dan kondisi yang sebenarnya itu seperti apa di lokasi di sana, bahkan kita video call-an sama Mylins gitu Lini itu, dan aku ada gitu. Hal ini Rizky Febian gak jadi manggung, jadinya VC aja jalur keluarga Kak Lini. Halo Nenek. Halo. Halo Kak Lini. Ini kira-kira. Halo. Iya semuanya. Gak apa-apa, cantik banget. Nanti nikah undang aku ya. Jadi mungkin di sini aku mau bilang, untuk Viz Feles, Mylins, bersabar yang gak bisa ketemu di acara kemarin, semoga kita bisa ketemu nantinya, semoga kita ada waktu lagi di Bali untuk bisa menghibur kalian semua. Festival, festival, kayak gitu-gitu terus ya katanya. Ya maksudnya ini juga kan jadi sebuah pembelajaran gitu, bahwa buat kita juga karena ditakutkan nantinya, ini imbasnya juga kesitelannya atau si pengisi acaranya gitu, ditakutkan kan di bidang takutnya jadi kita yang tidak bertanggung jawab atau apa, bahkan kita yang mempertanyakan ini kita jadi manggung atau enggak, kita gimana nih gitu, karena kita itu karena punya tujuan pengen ngehibur banyak orang gitu, kita pengen seru gitu, apalagi kita dari titik ini ke titik ini, kita banyak experience yang kita lewatin, jadi kemarin pun ketika enggak jadi itu, kita masih memperpikiran kayak ini gimana ya, ini gimana ya orang-orang kita masih memikirkan gitu. Tidakin ya orang. Potong? Sayang Dibis deh pibinya Naka Angti naka sekali Ih kok nangis tidak boleh menangis Tidak boleh menangis Bilban mau ngomong makstud Apa Ki Apa Ki Mau ngomong makstud Andaikan saja pihak penyelenggara mengkonfirmasi Rizky Febia dan Mahalini sebelum bertolak ke Bali Maka kekecewaan sebenarnya tak seperti ini Namun disayangkan nanti mereka tiba di Bali baru ada yang konfirmasi bahwa mereka di-cancel Bayangkan saja puluhan juta kerugian ikil ini sudah pasti ditelan dalam-dalam Hanya karena panitia yang tak profesional Miris Jadi cukup jelas ya teman-teman Mana yang profesional dan mana yang hanya ngadi-ngadi Terus ikuti youtube channel berbagi cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!